Intro Untuk mengatakan bahwa Leo Messi adalah yang terbaik di dunia Itu tentu berkara mudah Dia telah membutihkan segalanya Mereka bicicik sebanyak 6 kali Selalu mencatat gol di 16 musim yang dia lalui Dimana 9 dari 10 musim terakhirnya Dia berhasil mencatatkan lebih dari 50 gol dalam 1 kalender sepak Dan yang terbaru Dan mengungkuhkan dirinya sebagai yang terbaik di atas yang terbaik Dia baru saja memperoleh Cofi Ballon d'Or Kenamnya sekaligus mengguli pesaing beratnya Cristiano Ronaldo Ya, sebagai pemain sepak bola Meskipun adalah pemain yang lengkap Dia bisa mengiring bola Melakukan passing, melakukan finishing Dan bahkan menghancurkan sistem permainan lawan Yang luar biasa Ketika Barcelona sedang bertanding Sosok Lionel Messi selalu saja menjadi kunci di setiap permainan Barcelona Bagaimana tidak, sepertandingan Barca, Lionel Messi selalu saja mencetakul pada laga yang ia mainkan tersebut Messi memang berposisi sebagai penyerang Namun tak menutup kemungkinan bahwa Seorang Lionel Messi sering turun untuk menjemput bola dan langsung membangun serangan dari bawah pertahanan Hal itu dilakukan Messi karena dianggap lebih mudah untuk memberikan instruksi kepada semua rekan timnya di FC Barcelona Sosok kepemimpinan dari Messi selanjutnya disadari oleh pemain baru Barcelona, Frankie de Jong Ya, Frankie de Jong sadar akan hal itu Dia juga mengakui bahwa Lionel Messi sering memberi instruksi sembari dia bermain sepak bola Lihat saja saat Messi memberikan umpan-umpan kepada rekan timnya Secara tidak langsung Terkadang Messi langsung memberikan arahan atau instruksi kepada rekan timnya Dan di Jong menyadari hal itu Pemesi memang selalu menjadi pemain yang bisa diandalkan setiap pertandingan Tak lepas dari itu, di Jong akhirnya Memuji seorang Lionel Messi dalam urusan tersebut Bermain dengan Leo lebih mudah Dia melakukan segalanya dengan baik Ketika memberi anda bola itu seolah-olah Memiliki instruksi dan anda harus melakukannya Apa yang dia lakukan dengan bola itu mengesankan Tetapi tidak mengejutkan Mengingat dia telah melakukan itu selama bertahun-tahun Ujar di Jong diketip dari sport Ya, Messi memang sosok paling cerdas di tim Dia adalah pemimpin Oleh tidak setelah ban kapten tersemak di lengannya Sebagai pemain, Messi memang sering memberikan instruksi kepada rekan timnya di setiap pertandingan Hal ini pernah diungkapkan oleh Rojo Rekan Messi di timnaf Argentina Ia menyebut bahwa Messi akan mendatangi mereka Dan meminta untuk tenang dan relax Messi mendatangi kami dan memberi tahu kami untuk tenang dan tidak stres Kami merasa gugup Dan pesan itu sangat membantu kami Dan memberi saya dorongan kepercayaan diri secara pribadi Muka Proho menjelaskan apa yang disampaikan Messi ketika memberikan instruksi Ya, apa yang dilakukan Messi di lapangan tersebut Tentu saja sebuah hal yang memang sudah sering ia lakukan Sebagai seorang kapten Dia punya tanggung jawab lain untuk tim Dan itu dijalankan dengan baik oleh Messi Bagi kalian pencinta sepakboda Terima kasih sudah menonton video ini Terus pantengin channel GL Sport Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini